Halo teman-teman, pada video kali ini aku mau membahas suatu makanan yang sangat bermanfaat untuk kita konsumsi sehari-hari dan katanya bisa bikin berotot Nah, tentunya harus diringi dengan latihan beban yang benar ya teman Penasaran? Ini dia Tempe Nah, tempe ini sendiri merupakan makanan asli asal Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala Tepatnya pada tahun 1600-an di desa Tembayat, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia Lalu, apa sih sebenarnya yang bikin tempe ini menjadi terkenal? Oke, simak yuk penjelasan dari Tenma Tempe merupakan makanan olahan dari kacang kedelai atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi menggunakan mikroorganisme kapang risopos atau yang biasa dikenal sebagai starter atau ragi tempe Ada pun fungsi dari kapang ini adalah untuk memecah senyawa kompleks yang ada pada kacang kedelai sehingga nantinya akan lebih mudah untuk dicerna Tempe juga disinyalir lebih sehat daripada daging dikarenakan tempe dibuat dari kedelai utuh yang difermentasi secara alami Selain itu, menurut penelitian, kandungan protein dalam tempe jauh lebih tinggi dibanding dengan makanan lainnya seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan telur Di samping itu, tempe juga mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak Lalu, apa aja sih kandungan nutrisi yang ada di tempe? Nah, kandungan nutrisi yang ada di tempe ini sebenarnya sangat banyak namun ada beberapa yang esensial seperti protein Dilansir dari beberapa penelitian, daya serap protein pada tempe itu termasuk yang paling tinggi yaitu dengan nilai 86,1% Kandungan protein yang tinggi ini dapat membantu manusia mulai dari sumber energi, membentuk berbagai enzim dan hormon, hingga mendukung sistem kekebalan tubuh Lalu, ada vitamin B Jenis vitamin B yang tergandung pada tempe adalah vitamin B1, vitamin B2, asam pentontenat, asam nikotinat, vitamin B6, dan vitamin B12 Nah, vitamin B12 ini merupakan zat gizi paling penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah penyakit anemia atau kekurangan darah Lalu, selanjutnya ada asam lemak Pada tempe terdapat kandungan asam lemak tidak jenuh yang dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat tanpa mempengaruhi kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik dalam darah Lalu, tempe juga mengandung antioksidan yang dibutuhkan tubuh untuk menghentikan reaksi membutuhkan radikal bebas Dan yang terakhir, kapang risopus ini berperan dalam proses fermentasi tempe diketahui dapat memproduksi senyawa antibakteri alami untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh berbagai bakteri pantogen Saking banyak nutrisi yang bagus pada tempe pada akhirnya tempe ini banyak dibikin produk turunannya Dari penelitian yang sudah dilakukan, susu dari produk seperti tempe dapat mengalirkan asam amino yang besar ke dalam darah sehingga sangat bagus untuk memperbesar masa otot juga meningkatkan masanya Hasil dari sebuah peneliti yang juga memperlihatkan atlet yang mengonsumsi susu dari produk tempe mengalami peningkatan masa otot yang cukup signifikan Peningkatan masa otot ini sangat berguna banget untuk para atlet yang akan bertanding nantinya Nah, banyak banget kan kandungan nutrisi yang baik pada tempe Ayo teman Tenma, jangan ragu ya untuk konsumsi tempe setiap hari